Dan tiba masalah, tak ada suara dari umur kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 melihat waktu itu bahwa banyak yang kurang menghargai beliau salah mengerti atau pura-pura salah mengerti sebetulnya menyianyikan masa kepresidennya, kepemimpinannya tidak disiasiakan, buktinya sekarang semua menghargai, saya kira soal dia pahlawan nasional itu mah kalau tidak jadi itu masalah politik aja tapi saya sedih bahwa seorang yang luar biasa bisa jadi presiden tapi tidak dihargai sepenuhnya sehingga waktu dia jatuh saya itu secara fisik menangis apalagi mereka keluarga itu tidak pernah merasa sedih, mereka selalu bersyukur. Waktu Gus Dur jatuh Gus Dur tidak ada rasa sedih atau penyesalan atau seperti itu? Saya waktu itu kan di Australia, itu juga lucunya begitu kan satu minggu sebelum beliau jatuh saya lapor bahwa sebetulnya ini saya ada undangan untuk bisnis dari Australia yang sudah diberikan dua tahun sebelumnya, begitu pentingnya acaranya sehingga undangannya panjang dan saya mewakili benua Asia lah, ada lima orang yang di tiap benua ulang tahun Australia jadi saya bilang satu kehormatan tapi tentunya Gus Dur ada dalam kesulitan saya tidak akan tinggalkan, saya cancel terus dia tanya, apa kalau Mas Wimar disini saya tidak jadi jatuh? ya gak pergi lah, pergi, 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 pergi nah malah saya, oke saya pamit, betul ini betul, pas saya di ruang luar saya dipanggil lagi, saya pikir, wah gak jadi nih saya bilang kenapa? Titip beli CD buku, gini, 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 gini tapi tahu kabar jadi saya di Australia, dia bilang anda pasti lebih berguna disitu, ternyata betul karena dia jatuh, saya di Australia nah ini contoh penghargaan luar negeri saya tinggal di satu hotel yang mewah karena memang diundang tapi waktu beliau jatuh langsung manajemen hotelnya menyerahkan tiga kamar lain staff sekretariat, ruang sidang sepenuhnya untuk melakukan press conference jadi saya tiga hari Mas Wahyu ingat kan? ya, setiap berita tuh saya bicara di TV Australia sampai saya akan di Wimar Pinter juga sengaja ke Australia untuk menjelaskan kejatuhannya tapi ketika Gus Dur diberjukan oleh NPR ketika itu, apakah ada komunikasi antara Pak Wimar dengan Gus Dur? melalui Mas Wahyu, melalui orang semua apa yang diberjukan ketika itu Pak Wimar oleh Gus Dur? kalau Gus Dur dengan saya tuh bicaranya tidak pernah gambaran politik besar tapi keadaan sehari-hari karena saya tahu juga saya bukan penasihat politik saya tuh juru bicara jadi saya tidak mau ikut bikin pusing dan adanya biasa aja ya tidak ada perasaan sangat biasa jadi Australia bilang bagaimana disana makanya enak dan sebagainya jadi satu hal juga selama saya juru bicara saya tuh kalau memberikan keterangan pers tidak pernah ada instruksi dan tidak pernah ada laporan beliau memang tidak bisa baca jadi betul-betul tanggung jawab moral kadang-kadang saya harus menjelaskan sesuatu kayak mengapa Ajinomoto itu tidak haram gitu ya saya bilang, wah itu bukan bagian saya gitu ya bener-bener saya menjelaskan sebentar saya jelaskan jadi kepercayaannya itu penuh waktu di Australia itu saya juga memberikan konferensi pers dia dapat sambutan dari sini karena dia anggap saya cukup baik artinya menjelaskan keadaan tapi juga tidak menjelekannya Ibu Megawati tapi ada rambu-rambu khusus dari Gus Dur, Pak Wimar yang ini boleh, ini tidak tidak secara eksplisit saya kira saya harus tahu diri aja gak tahu kalau saya salah setelan itu aja ya ya tidak pernah ada jadi setahun Mas Wahyu saya tuh orang yang gak pernah dimarahin di sekolah saya tiap hari loh dimarahin guru Pak Yai silahkan jadi kalau apa yang tercapai oleh Gus Dur ya banyak sekali tapi yang paling penting Gus Dur ingin melihat Indonesia ini maju rakyatnya sejahtera tegaknya keadilan hak ases manusia masyarakat yang betul-betul menghormati pluralisme yang ada tapi saya yang menarik lagi sebelum jadi presiden beliau di kamar yang sumpek yang sempit itu masih ada plasternya di sini bekas operasi di dalam kamar itu yang ada lima orang saya Pak Sefullah Yusuf yang sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Muhaymin sekarang Menteri Interimigrasi itu kemudian Pak Cakrawardaya subyektor Cakrawardaya yang kelima seorang pengusaha namanya Pak Wisnu lagi beliau setengah-setengah tidur tahu-tahu ngomong dengan keras mengkong aku jadi presiden nanti saya akan jadi presiden itu berapa tahun sebelum jadi presiden? ketika masih Pak Habibie masih Pak Habibie presiden atau mungkin sudah di telepon Pak Amin Rais dari poros setengah ketika itu? belum ada poros setengah masih Ibu Mega yang sedang apa sudah dipersiapkan kira-kira Ibu Mega lah nah kita lima orang ini ternyuh saya ternyuh menganggap Agus Dur ngasal, ngaco bukan ngaco, bukan ngaco ini berarti syaratnya sudah kena gitu kira-kira itu maaf ya sudah tidak waras sudah lah emang orang ini semua diem aku mau jadi presiden diulang lagi gitu nanti saya jadi presiden nah itulah dan bukti ternyata jadi presiden tapi ide-ide beliau masih banyak yang belum beliau saksikan keberhasilannya tapi apa yang diomongkan beliau semuanya benar mengandung kebenaran meski ketika ide itu dilontarkan kontroversi kontroversi betul ketika kemarin aja ketika KPU yang pertama ya KPU semua maling itu ada di kuali juga ada KPU semua maling saya itu gak percaya KPU itu orang-orang guru besar dari universitas LSN eh ternyata betul penjara ya dulu saya bilang DPR seperti Taman Kanan karena itu saya gak tau bener atau bener setelah dalam pengambahan berikutnya distribu ke Taman Kanan lagi pre-group kalau yang lucu banyak yang lucu suatu ketika saya dapat saya dapat pertanyaan dari warga NU bagaimana hukumnya akan nikah melalui internet saya tanya pada Gus Dur kan saya dari sulit menjawabnya sah apa enggak kata Gus Dur sah saja alat-alat asal kelonannya juga lewat internet saya akan segera kembali dengan mengepas lebih jauh apa saja yang dilakukan Gus Dur apa saja umur-umurnya selama beliau masih hidup tetap lah bersama kami di Barometer selamat menikmati